Intro Kenali M.T. Sela Sindrom atau ESS penyakit yang niderita Ruben Onsu Belakangan, Ruben Onsu dikabarkan rutin ke rumah sakit Presenter ini drop lantaran kadar hemoglobin atau HB-nya hanya 4 gram per desiliter Sedangkan, kadar HB normal untuk laki-laki dewasa adalah 14-18 gram per desiliter Dikabarkan, Ruben Onsu harus melakukan transfusi darah sebanyak 7 hingga 10 kantong darah Dan transfusi darah setiap 2 minggu sekali Berdasarkan kanal Youtube Terus Tujuh Oficial, pada selasa 19 Juli 2022 Ruben mengatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan MRI Terdapat bercak putih di bagian otak Dan yang kedua, adanya M.T. Sela Sindrom atau ESS Dari berbagai sumber, pengidap ESS merasakan sakit kepala yang berkepanjangan Dalam beberapa kasus, kondisi ini dikaitkan dengan meningkatnya tekanan pada bagian tengkorak Yang bisa menyebabkan kebocoran cairan tulang belakang dari hidung Pembekakan syaraf optik mata Hingga muncullah gangguan penglihatan Ruben pun memang mengalami gangguan pandangan pada beberapa momen Dia bercerita sering mendapat efek samping dari penyakitnya di lokasi syuting Ruben mengaku tidak bisa berlama-lama di dalam ruangan yang terlalu dingin M.T. Sela Sindrom atau ESS Dikutip dari laman National Institute of Neurological Disorders and Stroke atau NINDS ESS merupakan penyakit langka yang melibatkan sela torsica Struktur tulang di dasar otak yang mengelilingi dan melindungi kelenjar pituitari Kelenjar pituitari memiliki peran yang penting Yaitu menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh Meskipun M.T. Sela Sindrom seringkali tidak menimbulkan gejala Bila tidak terdeteksi sedini mungkin atau dibiarkan tanpa penanganan Produksi dan kerja hormon tertentu bisa terganggu Gejala M.T. Sela Sindrom Ada beberapa gejala umum yang biasanya dialami oleh pengidap gangguan langkah ini Yaitu Sakit kepala yang sangat hebat Penurunan kualitas penglihatan Mengalami tekanan nerah tinggi Rasa lelah sepanjang waktu Penurunan gairah seksual Impoten pada pengidap laki-laki Gangguan menstruasi pada wanita Dan ketidak suburan Hasil lab Anda menunjukkan peningkatan kadar SGOT-SGPT? Jangan khawatir Atasi dengan kumkin dan herbal simplicia Kadar SGOT dan SGPT menurun secara drastis hanya dalam waktu 1 bulan Penyebab M.T. Sela Sindrom Berdasarkan penyebabnya, M.T. Sela Sindrom terbagi menjadi 2 jenis Yaitu M.T. Sela Sindrom Primer Hingga kini penyebab M.T. Sela Sindrom Primer belum diketahui secara pasti Namun, kondisi ini kerap dikaitkan dengan cacat lahir yang menyebabkan adanya sobekan kecil pada lapisan pembungkus otak Kondisi ini akhirnya membuat carian dalam otak atau cerebrospinal bocor dan masuk ke dalam sela trusica Sehingga menyebabkan kelenjar pituitari menyusut dan tidak berfungsi secara normal M.T. Sela Sindrom Sekunder M.T. Sela Sindrom Sekunder dapat terjadi karena adanya gangguan pada sela trusica atau kelenjar pituitari Yang disebabkan oleh berbagai hal seperti Cedera kepala akibat benturan keras atau kecelakaan Terapi radiasi di area kepala Riwayat operasi di bagian kepala Tumur otak Infeksi otak atau encefalitis Dan sindrom sihan Diagnosis M.T. Sela Sindrom Untuk mendiagnosa M.T. Sela Sindrom Dokter akan bertanya seputar riwayat kesehatan pasien maupun keluarga Serta melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang Pemeriksaan penunjang akan meliputi tes darah untuk mendeteksi kadar hormon tertentu Serta CT scan atau merai kepala untuk menilai keadaan sela trusica dan kelenjar pituitari Pencegahan M.T. Sela Sindrom M.T. Sela Sindrom memang jarang sekali terjadi Namun, bila muncul teluhan yang menyerupai gejala M.T. Sela Sindrom Segera periksakan ke dokter Hal ini dilakukan agar penyebabnya bisa diketahui dan segera ditangani Oleh karena itu, jangan abaikan sakit kepala yang tidak kunjung membaik Segera lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab keluhan yang Anda alami Jangan lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya Jangan lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya